Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya? Semoga tetap sehat selalu Hari ini adalah hari pertemuan pertama kita di kelas 6 Untuk mata pelajaran IPA Ada pun materi pertama kita pada hari ini adalah Perkembang biakan tumbuhan Ada perkembang biakan secara generatif dan ada secara vegetatif Pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembang biakan secara generatif Bagaimana tumbuhan itu berkembang biakan secara generatif? Mari kita simak penjelasan berikut ini Kembang biakan secara generatif adalah Perkembang biakan yang terjadi melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina Tumbuhan memiliki alat perkembang biakan berupa bunga Pada bunga umumnya terdapat benang sari dan putih Jadi tumbuhan yang mengalami perkembang biakan secara generatif adalah hanya tumbuhan yang memiliki benang sari dan putih Bagian-bagian bunga Silahkan diperhatikan bagian-bagian bunga pada gambar berikut Selanjutnya adalah bagaimana proses perkembang biakan Pada bunga itu ada 7 proses Yang pertama terjadinya proses penyerbukan yaitu serbuk sari ke kepala putih Selanjutnya serbuk sari ini yang jatuh pada kepala putih terjadilah pembuahan Yaitu serbuk sari melebur dengan sel telur atau sel kelamin betina Kemudian hasil dari peleburan selnya akan menghasilkan zigot Dari zigot inilah tumbuh embryo atau tunas tumbuhan di dalam biji Setelah itu biji berada di dalam buah Dan biji akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru Tumbuhan baru ini yang akan menjadi tumbuhan dewasa Tumbuhan dewasa berbunga dan menghasilkan biji kembali Jadi seperti itulah siklus dari proses perkembang biakan pada bunga Penyerbukan itu ada 4 macam Yang pertama adalah penyerbukan sendiri Lalu penyerbukan serumah Penyerbukan silang Lalu penyerbukan plastik atau berbeda jenis Nah bagaimana teman-teman? Mudah kan berpelajari penyerbukan bunga?